MPSI Psikolog Yang kami hormati Ketua-ketua lembaga Di Kondok Pesantren Rubus Iman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bari'in nasami Wa khalikullahi wal kolami Ahmaduhu ta'ala wa askuruhu Wa a'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdillahu Fala mudillalah Wa man yutlilhu Fala hadialah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu La nabiya ba'dah Amma ba'du Trubus Imane Islamic boarding school On his seventh act Opening the innovation Inspiration And keep struggling In enforcing Islamic teachings Sailless And struggling lillah And we are As the Revival generation Final grade student 2009-19 For to be Unifier of Ummah The founder of Islamic Way of life The true life of the civilization For the glory of nation And religion of Islam Panggung gembira Adalah puncak Dari pekan perkenaran Khutbatul Arsh Yang dilibatkan oleh Seluruh santri akhir Kelas 6 Pondok pesantren Trubus Iman Beserta dengan Sekitar 286 santri Dari kelas 1 Sampai kelas 5 Dengan semangat juang Dan loyalitas Serta Petos kerja yang maksimal Hasilnya Akan kita saksikan Pada Pagi hari ini Kami Selaku ketua Panggung gembira 603 Revival generation Mengucapkan Beribu-ribu Terima kasih Kepada Bapak pimpinan Pondok pesantren Rubus Iman Yang telah Memberi kami Kesempatan Untuk bisa Mengemban amanat yang suci ini Tak lupa Kami ucapkan Terima kasih Kepada para asatid Yang telah bersedia Membimbing kami Demi Kesuksesan acara ini Pada akhirnya Tiada manusia yang sempurna Permohonan maaf Yang sebesar-besarnya Kami Aturkan kepada Para hadirin Sekalian Atas segala Kesalahan Dan kekurangan Baik dari segi Makanan Tempat duduk Dan fasilitas Baik sebelum Dan sesudah acara Dan kami Memohon kepada Para hadirin Untuk memanjatkan doa Demi Kelancaran acara Pada Pagi hari ini Jadilah manusia yang berloyalitas Tanpa batas Tapi tidak melewati batas Berpikir keras Berjuang keras Berdoa keras Bondo Bahu Pikir level Saat nyawa nipisan Akhirnya Kami Segenap siswa akhir Pondok Pesantin Terubus Iman 2019 Mempersembahkan Kehadapan hadirin Sekalian Maha Kalian Akbar Kolaborasi Anak bangsa Panggung gembira 603 Hefefe Generation Berjuang tanpa lelah Berkarya Berkarya tanpa lelah Berjuang lelah Demi Kejayaan umat dan bangsa Wabila hitam ikhwal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawbali Rabbi syrah Li sadri Wa yasir Li amri Wahlu Al-Uqdatan Min lisani Yafkahu Kau Yang kami muliakan Orang tua kami Yang kami muliakan Para ulil amri Dari kementerian agama Dan dari dinas pendidikan Kabupaten Pasir Yang kami muliakan Kepala Madrasah Kabupaten Pasir Yang kami muliakan Kepala Biro Dan Kepala Madrasah Di Pondok Pesantren Trugus Iman Beserta Dewan Guru Yang terhormat Yang kami muliakan Para tamu undangan Yang kami banggakan Santri Pondok Pesantren Trugus Iman Ahli Al-Quran Dan insyaallah Pemimpin Masa Depan Ayah Bunda Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hari ini kembali Belum selesai Takjub kami Dan syukur kami Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas suksesnya Pelaksanaan Panggung Bung Bira Oleh para Santriwati Kemarin Allah kembali Menunjukkan kuasanya Dan izinnya Kepada kita semua Untuk kembali Melihat Ini bukan pentas seni Ayah Bunda Jangan gagal Faham Jangan salah faham Ini bukan pentas seni Ini bukan pagelaran budaya Ini bukan konser Ini bukan panggung hiburan Namun ini adalah Panggung pendidikan Ayah Bunda Yang dirahmati Allah Panggung yang saya injak ini Anak kita yang mengerjakannya Rumput yang saya injak ini Mereka yang memakunya Background yang ada di belakang saya Ini yang sangat tinggi Ini Mereka yang memakunya Mereka naik ke atas bambu Yang tinggi itu Tanpa safety Itu karena dedikasi mereka Ini pendidikan Sekali lagi ini pendidikan Mereka berlatih Sampai jam 12 malam Bahkan Sampai jam 3 malam Bukan untuk dilatih bergadang Tapi dilatih untuk bertanggung jawab Mereka dididik lewat penugasan Anak-anak kita yang umurnya Relatif masih 12 tahun Sampai 18 tahun ini Bisa menggelar Pegelaran yang luar biasa Ayah Bunda mungkin Pernah berjalan Ke daerah dan negeri orang Tapi tidak ada pernah Ayah Bunda lihat Anak-anak kita Yang masih umur 12 tahun Sampai 18 tahun Bisa mengadakan acara seperti ini Ayah Bunda dirahmati Allah Indahnya background di belakang kita Ini lukisan tangan anak-anak kita Kalau kita mau cepat Tinggal hadirkan Layar raksasa saja di belakang Kalau kita mau cepat Tinggal cetak banner Namun lihat kreativitas mereka Sekali lagi Ayah Bunda nirmati Allah Mari kita sampaikan Raksasa syukur kepada Allah Dan bangga kepada anak-anak kita Setelah selesai ini Tepuk pun tak mereka Ayah Bunda Mama bangga Sama kamu nak Ayah bangga Sama kamu Kamu yang biasa Bukan mental Berbanggalah kita Berbangga Ini karya anak-anak kita Mudah-mudahan mereka benar-benar menjadi ahli Al-Quran dan pemimpin di masa yang akan datang Dan mohon doanya sekali lagi karena tadi malam hujan deras Mudah-mudahan Allah mengizinkan acara ini berjalan dengan lancar, dengan cuaca cerah Tidak panas dan tidak juga mendung Semua atas izinnya dan mudah-mudahan acara ini membawa kebaikan bagi kita semua Kita yang menonton ini terdidik ayah bunda karena kita melihat Anak-anak kita terdidik karena mereka bukan hanya melihat Tapi mereka mendengar, mereka merasakan, mereka menahan kantuk, mereka bekerja keras Mereka menangis, mereka sakit hati dimarahi, mereka sakit hati dikritisi Semuanya pendidikan Mungkin ayah bunda waktu hari Jumat datang kesini Anak-anak ngeluh sama ayah bunda Bunda disini capek sampai jam 12 bunda Kasih semangat bunda, ini pendidikan Bisakah ayah bunda menyuruh anak-anak mengadakan acara sebesar ini? Jawabannya sulit Maka syukuri, mari kita nikmati kebesaran Allah SWT lewat pertunjukan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita Semua yang kita lihat dari kebaikan di depan kita ini Semua atas izin Allah SWT Maka dengan rahmat dan izinnya Kita buka panggung gembira Revival Generation 2018 Dengan mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Terima kasih telah menonton! Pernahkah kita berpikir Untuk apa kita mencari ilmu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Untuk apa kita diciptakan lalu dimatikan kembali Pernahkah kita berpikir apalagi yang harus kita lakukan di dunia ini Atau pernahkah kita terpikir untuk sekedar berpikir Dan pernahkah kita memahami bahwa tujuan manusia diturunkan Tidak lain hanya untuk menjadi halifah Tapi kenapa mereka malah memperdabatkan halifahan dan kekhidmatian secara persegi Umat Islam gak boleh berhenti untuk berkuang tegangan Islam di Indonesia Takmir! 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 Siap bela Allah! Siap bela Rasul! Siap bela Nabi! Siap bela Quran! Siap bela Islam! Siap bela negara! Siap bela NKRI! Takmir! Takmir! Mungkin pernahkah kita menunculi bahwa baginda Rasulullah selalu uangnya senang diutus Untuk memangu pertamanya Untuk saling menghasihi antara satu dan yang lainnya Tanpa memandang siapakah yang berkuasa Dan siapakah sang manusia hati Terima kasih telah menonton! Muka kita Bahwa dulu Dulu pada abad keperluan Adalah zaman permasan Sebuah sejarah Yang memiliki konstribusi yang besar Terhadap zaman berlalu Zaman permasan Kaya akan penemuan dan penciptaan Terima kasih telah menonton! Ilmuwan sebenarnya Yang sebenarnya adalah Abbas Ibn Firnas telah menciptakan art terbang Dia sudah membayangkan kursi terbang Seribu tahun sebelum Pani Masjid Abu Alif Muhammad Al-Hassan Yang dikenal dengan Ibn Al-Haytham Telah melakukan penelitian tentang cahaya Dan kemudian penyelitian bakal diciptakannya di prospok dan perospok Dan kemudian juga dikursinya Membukakan salah satu papah masjidaya Islam Yang adalah ilmu pedokteran dan asyifa Di dalam dunia Islam, ia dianggap sebagai bapak ilmu pedokteran Dan kemudian Ibn Rushd Beliau memasuki zikir, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, dokteran, dan bahkan ilmu sahabat Taukah kalian Bahwa humanitas semua adalah para berapa bangga Serta menarap dunia secara mendatang Dan masih banyak lagi yang berpunyai naik Yang bisa mengubah peranaban dunia Terus, pernahkah kita mencoba berapa Seperti mereka Yang masih tersisa di bumi Nusantara ini Ia, cita-cita kami Sebagai wujud, pernahkah buat kami Bahwa sukses besar adalah buah dan kebaikan-kebaikan kecil Yang kita lakukan secara terus menerus Kami, Sampri Kondok Pesantan Terumus Iman Dengan jangka mempersembahkan Pagelaran Seni Panggung Gumbira 603 Vital Generation 2018 Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati